13 guru honorer selasa siang memberanikan diri mendatangi kantor badan kepegawaian daerah atau BKD Lampung Utara untuk menyampaikan nasib status kerjanya yang semakin tidak jelas. Mereka resah setelah mendapat kabar bahwa pemerintah saat ini menutup formasi pengangkatan guru honorer jadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka yang datang ke BKD merupakan para guru honorer yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Di usianya yang sudah tua, satu harapan mereka yakni bisa jadi PNS meskianya sebentar saja dan kemudian pensiun. Jadi kakak hotel kita takut tidak membuka lagi. Tidak membuka. Terus seperti apa nasib kita? Kami seperti tahun-tahunnya. Soalnya sudah tiga tahun ini kami sudah menunggu tidak dibuka. Sedangkan dari pusat sudah mempermudah kami. Kami tinggal observasi bahwa kalau tahun ini sampai tidak buka alang ke kemana-mana. Jadi bukan sedih kecewa kami. Sementara itu, Kepala Dinas BKD Lampung Utara menyatakan sejauh ini belum ada aturan dari pemerintah pusat yang tidak membuka formasi pengangkatan PNS dari kalangan guru honorer. BKD Lampung Utara berjanji akan memperjuangkan nasib para guru honorer. Kita lagi menunggu formasi turun dan juga nanti juga Joklat Iblis terkait dengan pengisian formasi yang ada. Dan juga nanti apa saja tadi penyampaian ataupun informasi dari Bu Hera dan Bangkawan, nanti akan kita koordinasikan dengan lembaga ataupun kementerian. Jumlah guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di Lampung Utara lebih dari 500 orang. Impian mereka jadi PNS atau P3K karena supaya lebih dihargai dan kerjanya mendapat upah yang layak dibandingkan dengan status pegawai honorer. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.